Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya anak-anakku kelas 3 Istanbul dan kelas 3 Bekordoba? Alhamdulillah wa syukurillah Itulah harapan besar kami Semoga kalian tetap sehat selalu Dan pastinya semangat ya Anak-anakku semuanya ketemu kembali dengan UB pada pagi hari ini Dan kita sudah memasuki tema 2 ya Dan sekarang kita akan mempelajari Sub tema 1 PB4 Dan tetap masih tema 2 Nah anak-anakku sebelum kita memulai pembelajaran jarak jauh kita pada pagi hari ini Mari sama-sama kita membaca basmala terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Nah Anak-anakku semuanya Sekarang kita akan mengetahui Apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini Yang pertama Tujuannya adalah Siswa dapat menjelaskan isi pesan Yang terdapat dalam dongeng Secara lisan dengan tepat Yang kedua Siswa dapat menyebutkan arti penting meminta maaf kepada sesama manusia Sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila Yang dilambangkan Garuda Pancasila Baik Anak-anakku semuanya UB mau bertanya nih dengan kalian Pernah enggak Kalian itu melakukan kesalahan Ya Lalu Apa yang kalian lakukan Saat setelah Kalian melakukan kesalahan Ya Benar Ketika kita Melakukan kesalahan Sebaiknya kita meminta maaf Supaya hubungan kita ini tetap terjaga Mengapa demikian? Sebab Dengan kita meminta maaf Kita akan merasa lega Dan hubungan kita pun dengan orang lain ini akan tetap Baik selalu Ya Pastinya Kita juga Selalu Berbuat kesalahan Dan banyak dosa Ya Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW Kulubani Adam Khata'un Wakhiru khata'ina attawabun Setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan Dan Sebaik-baiknya kita melakukan kesalahan adalah kita meminta maaf Nah itulah Yang disukai oleh Allah Dan Rasulnya Nah Ube mau bercerita ini pada pagi hari ini Suatu hari Dayu Itu memecahkan pot bunga kesayangan ibunya Lalu Ia merasa bingung Apa yang harus ia lakukan Ya Ia memang Ingin meminta maaf kepada ibunya Tetapi Ia juga Takut dimarahi Kira-kira Apa ya Yang harus dilakukan oleh si Dayu Ya Tapi Maha pengampun Ketika ada hambanya yang melakukan kesalahan Allah Jadi kesimpulannya Jadi kesimpulannya teman-teman semuanya Sampai 20 Aktifitas Aktifitas 6 Lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati